. Porres Sumedang meringkus komplotan pencuri tiang jaringan internet. Mereka beraksi tiga kali dan mencabuti sebanyak 230 tiang. Dari ratusan tiang itu, sebagian besarnya telah terjual dan polisi hanya mengamankan barang bukti sebanyak 71 tiang saja. Kasat Reskrim Porres Sumedang, AKP Maulana Yusuf, saat memamerkan pelaku kepada wartawan di halaman Mapolres Sumedang Rabu, 19 Juni 2024, mengatakan ada lima orang ditangkap. Sebanyak tiga orang merupakan pelaku pencurian, satu orang pembantu, dan satu orang penadah. Mereka diklasifikasi melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Peristiwa itu terjadi di Pasir Genteng, Nagarawangi, Ranca Kalong dan Ganeas. Para pelaku, pembantu, dan penadah adalah Zaki Perdana 21 tahun, warga kecamatan Pamulihan, Aditya 21 tahun warga Pamulihan, Acap Budiman 26 tahun warga kecamatan Chonggiang, Ahmad 60 tahun sebagai sopir truk yang bertindak sebagai pembantu pencurian, warga Chonggiang, dan Edi Setiadi warga kecamatan Jatinangor sebagai penadah. Maulana Yusuf mengatakan, para pelaku menyisir lokasi-lokasi di Ranca Kalong di mana ada tiang jaringan internet. Modus pelaku, berjalan-jalan di sekitar Ranca Kalong, mencari tiang, diambil menggunakan linggis, lalu diangkut dengan truk, selain mengamankan 71 tiang, sebagai barang bukti, polisi juga mengamankan 5 unit ponsel dan sebuah mobil truk berpelat nomor Z9782A. Para pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Data pengetahuan perkara yaitu diketahui pada hari Jumat, 7 Juni 2024, sekira pukul 22.00, di desa Pasir Benteng, desa Negara Wangi, kenama Tanah Sakalong, salah kebarang semudang. Terselah yang kita amankan ada 5, terdiri dari 3 pelaku utama, dan 2, yaitu satunya sebagai pembantu, yang satu lagi sebagai penadah Akamal 80. Nama-namanya terselah yang berlaku, yang pertama adalah Zeki Perdana bin Al-Mahrum, Dana Juwana umur 21 tahun, Alamat Pemulihan, kemudian yang kedua Aditya alias Oman, Omas bin Kamarudin umur 21 tahun, Alamat Kecamatan Pemulihan, yang ketiga Aceh Budiman bin Aceh umur 26 tahun, Kecamatan Congyang. Kemudian yang keempat, Ahmad bin Al-Mahrum Entuh, 60 tahun, atau supir trek ini ya, 55, sebagai pembantu, pembantu pencurian. Alamat Congyang. Yang terakhir adalah Edi Setiadi, ini penadah, atau 480, Alamat Desa Cintamulia, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Semendang. Itu kemudian modus yang dilakukan oleh para pelaku ini, Pelaku ini berjalan-jalan di sekitar Ranca Kalong, di Saber Semendang, kemudian mencari tiang-tiang yang tidak aktif. Kemudian diambil menggunakan pinggis, dibobok, kemudian diangkut, kemudian diangkut menggunakan trek, treknya disini. Selama dia melaksanakan pencurian, ada tiga kali. Yang pertama di Ranca Kalong, dua kali. Kemudian yang satunya di daerah Karyas, sekali. Jangan lelok Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!